Data awal kita bagi 100 kemudian kita tutup kurungnya 1, 2, 3, 3 kali ya kita lihat hasilnya seperti ini ya Nah ini merupakan transformasi arsin tinggal kita tarik seperti ini Jadi pada video kami sebelumnya kami sudah menjelaskan terkait dengan pengertian dan jenis-jenis transformasi Dimana kita ulang sedikit jadi intinya adalah transformasi itu ada banyak Namun yang umum digunakan di ilmu pertanian dan sains untuk analisis data atau proses transformasi itu ada 3 Yang pertama transformasi akar kemudian transformasi logaritma dan transformasi arsin Nah kemudian bagaimana cara penerapannya menggunakan aplikasi Microsoft Excel Menggunakan aplikasi SPSS sehingga kita tidak perlu lagi menghitung secara manual Nah mari kita lihat bagaimana caranya Tentunya teman-teman buat tabel seperti ini ya Ini tabel dari data asli Kemudian kita lanjutkan ke tahapan berikutnya Kita melakukan pertama transformasi akar Jadi disini perlu saya tekankan bahwa ini hanya merupakan simulasi dengan mengabaikan syarat-syarat yang lain Dengan mengacu pada materi kita sebelumnya seperti ini ya Jadi ini rumusnya transformasi akar Rumusnya adalah akar kuadrat jika tidak ada data nol Seperti ini ya Sama dengan rumusnya SQRT Buka kurung Tinggal sorot Kemudian tutup Enter Kemudian tinggal kita tarik seperti ini Oke Jadi transformasi akar selesai Kemudian kita bandingkan dengan transformasi logaritma Caranya seperti ini ya Sama dengan Log Bisa log Bisa log 10 Seperti ini Kemudian kita sorot Datanya data asli Kemudian kita enter Seperti ini Kemudian seperti biasanya kita tarik Oke Kemudian selanjutnya kita bandingkan dengan transformasi arsin Nah rumusnya di Excel Bisa digunakan Bisa dibuat seperti ini ya Sama dengan Digrease Nah kemudian buka kurung Asin Kemudian buka kurung SQRT Kemudian Buka kurung Kemudian kita sorot data awal Kita bagi 100 Kemudian kita tutup kurungnya 1, 2, 3 3 kali ya Kita lihat hasilnya Seperti ini ya Nah ini merupakan transformasi arsin Tinggal kita tarik Seperti ini Oke jadi Untuk data Excel kita seperti ini Sudah selesai Bisa kita bandingkan Nah ini merupakan hasil dari transformasi Transformasi akar Transformasi logaritma Dan transformasi arsin Menggunakan Microsoft Excel Kemudian bisa kita Bandingkan dengan Penggunaan aplikasi lain Seperti SPSS Nah bagaimana caranya Itu bisa seperti ini ya Tahapan awal tentunya Teman-teman mesti membuka Aplikasi SPSS nya Nah disini saya menggunakan SPSS Statistik Versi 25 Nah caranya Kita transformasi Kemudian kita buka Kita buka di data view Seperti ini ya Nah tinggal kita copy saja Teman-teman dari sini ya Perlakuan Ulangan dan Data awal Perlakuan ulangan dan data awal Seperti ini ya Saya copy Datanya Ctrl C Oke ya Saya pindahkan ke sini Jadi perlakuan Ulangan hasil Oke Sudah sesuai dengan urutan Jadi perlu juga diperhatikan Bahwa kita membuat Tabel Excel nya Sesuai dengan urutan Jika kita ingin Menggunakan atau Membandingkannya Dengan aplikasi SPSS Nah kemudian selanjutnya Untuk melakukan Transformasi Caranya mudah Tinggal kita klik Hasil Kemudian kita klik Transform Disini ada Memang sudah tersedia Menunya transform Kemudian kita klik Compute Variable Nah disini tinggal Kita klik Nah disini Saya Mengetik Akar Jadi ini merupakan Yang pertama kita lakukan Adalah transformasi Akar kuadrat Nah caranya Seperti ini ya Nah ini sudah ada Tanda sama dengan Diperhatikan Tinggal masukkan rumus SQRT Kemudian buka kurung Kita klik Hasilnya Seperti ini Kemasukan Kita masukkan Dan kita Oke Oke Yang pertama Selesai Kita cek Oke sudah ada ya Datanya Kemudian transformasi Kedua Kita ingin Menggunakan Transformasi Logaritma Jadi di Kita masukkan Cara yang sama Yakni Compute Transform Compute Variable Kemudian Kita ganti Labelnya Target Variable Di sini Log 10 ya Nah disini Rumusnya Sama dengan LG 10 Seperti ini ya Tinggal Tadi hasil Sudah dimasukkan Yang ini ya Kemudian tinggal Kita oke Nah sudah Tereksekusi Tereksekusi Oke Kita cek lagi Hasilnya Oke Sudah Nah kemudian Selanjutnya Kita lakukan Transformasi yang ketiga Yakni Transformasi Arsin Caranya Mirip Mirip Hanya nanti Rumusnya yang berbeda Caranya seperti ini ya Compute Variable Kemudian Kita ganti Target Variable Adalah Arsin Oke Oke ya Seperti ini ya Kemudian Rumusnya Itu Sama dengan Asin Kemudian Kita buka Kurung lagi SQRT Kemudian Hasil Kita bagi 100 Kemudian Kita kali Dengan 180 180 derajat ya Maksudnya Kemudian kita bagi Buka kurung 22 Per 7 Seperti ini Oke Tinggal diperhatikan Jadi Disini Buka kurung Ini ya Jadi ini buka kurungnya 2 Jadi kita tutup disini 2 Oke Seperti ini Kemudian kita Oke Nah kemudian Ini sudah keluar Hasilnya ya Seperti ini Oke Kemudian Kita pindahkan Hasilnya Untuk kita bandingkan Dengan Hasil Transformasi Di Aplikasi Excel Seperti ini ya Ctrl V Saya hapus dulu ini ya Rata lama Kita hapus dulu Kemudian Untuk memudahkan kita Saya Pindahkan ini ya Saya copy Ctrl V Kemudian Saya tutup Kemudian Nah Disini Tinggal kita kasih keterangan Hasil Microsoft Excel Kemudian disini Hasil SPSS Oke Jadi seperti ini Teman-teman bisa Lihat sendiri ya Hasilnya Kita perbaiki Biar mudah untuk dibaca Nah yang pertama Transformasi akar Ini ya Saya kira ini Hasilnya sama Coba kita kasih Warna kuning Oke Kuning ya Oke Tinggal teman-teman Bandingkan Hasilnya sama Kemudian Yang lock Kita kasih warna hijau Nah tinggal teman-teman Tinggal teman-teman Bandingkan Hasilnya sama Dan yang terakhir Tidak usah kita beri Warna ya Jadi ini Hasilnya sama ya Ini Perbedaan Hanya pada Angka di belakang koma Namun Pada dasarnya Ini sama Coba kita Tambahkan Angka di belakang koma Nah seperti ini Ini mirip ya Oke Jadi intinya adalah Menggunakan Microsoft Excel Ataupun SPSS Transformasi itu Sangat mudah dilakukan Seperti ini Oke Nah untuk video kita Pada kesempatan ini Cukup sekian Berkait dengan Bagaimana melakukan Transformasi Tiga transformasi Yakni Transformasi akar Transformasi lock Dan transformasi arsin Menggunakan aplikasi Microsoft Excel Dan SPSS Cukup sekian Terima kasih Dan Selamat Mencoba